Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Lawan kekal ni Tak kekal Tak kekal ni sebenarnya berubah Berubah tu tak kekal lah Macam mana nak faham berubah tu tak kekal Bila ni satu keadaan Berubah kepada keadaan yang lain Maka Yang lama ni tak ada dah lah Kalau kata mula-mula marah Lepas tu sayang Mula-mula marah Lepas tu sayang Jadi mula-mula marah Lepas tu sayang Sekarang ni sayang Maka yang tak kekal tu apa Yang tak kekal tu marah Marah dah tak ada Tak kekal Kita bahas sampai ke situ Siapa yang tak dengar Tak masuk Boleh Tengok Dengar rakaman dekat YouTube Sampai ke situ Keadaan biasa Normal biasa 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 Lepas tu Suka Lepas tu Lepas tu Suka lah Sayang Sayang Maka Yang keadaan biasa tadi Telah tak ada lah Sebab dia telah berubah Daripada keadaan biasa Kepada Sayang Jadi maknanya Yang baru tu sayang Yang lama Yang lama tu biasa Biasa tu mana Dah tak ada lah Sebab dah berubah kepada sayang Maka Jika kita kata Allah begitu Kita salah faham Itulah Itu perbiasaan lepas Kita bahas sampai tahap tu Allah murka Allah marah kan Semua tu berubah lah tu Berubah daripada satu keadaan Satu kepada satu Berubah tak ada masalah sangat Yang ada masalah Bila berubah Yang lama tu tak ada Pergi mana yang lama Dah tak ada Tak ada tu tak kekal lah Sedangkan Allah bakok Kita bahas sampai ke situ Okay Jadi Mudah-mudahan Dapat kita faham Itu adalah Pinjaman sahaja Kata pinjaman Allah marah Allah sayang Allah murka Allah tak suka Itu semua pinjaman kata Pegangannya bukan gitu Itu berubah tu Tak kekal tu Muka surat Muka surat Enam belas Tiga daripada bawah Jawi Rumi Muka surat dua puluh lima Masih lagi Kita baru habis Satu baris Yang ketiga Sifat Allah yang ketiga Iaitu bakok Bakok artinya kekal Masuk kekal Sentiasa ada Sentiasa ada Tidak berubah Tiada akhir Yang ni tiada akhir ni Kalau macam kita Kita mati Allah tidak Tidak ada akhir Kekal lah Maka hakikatnya Ibarat daripada Menafikan ada Kesudahan bagi Wujud Allah Itu yang kita bahas Kemudian Ada lagi Ada lagi sikit Sabar dulu Ada lagi sikit Perbahasan Jadi kita dapat faham Setiap yang Tidak kekal Itu adalah makhluk Tidak kekal Dia ada makna lain Iaitu berubah Jadi kita tukar Setiap yang berubah Adalah makhluk Maka Allah tidak berubah Sebab tu kita bahas juga Berkaitan dengan takdir Takdir Allah Tidak berubah Sebab Jika berubah Yang lama tu Binasa Yang baru lah pula ada Jadi kita dapat faham Bahawasanya Perkara besar Saya ulang balik Benda besar ni Benda besar Adalah Bagi manusia Sayang adalah Sentuhan kalbu Jiwa Yang terhasil Daripada Sensitiviti Dekat hati kita Bila mengalami sesuatu Akan ada Perasaan sayang Ada perasaan suka Perasaan seronok Kasih dan sebagainya Apabila terkesan Dengan Melihat Ataupun Mengalami sesuatu Maka dia telah Berubah Daripada satu keadaan Kepada keadaan yang lain Allah tidak begitu Allah tidak terkesan Dengan sesuatu Subhanallah Maha suci Allah Tidak berubah Masa Allah Kasih sayang Allah Adalah Allah bagi rahmat Dengan limpah kurnia Yang Allah bagi Kehendak Allah Allah yang nak Jadi gitu Dan kehendak Allah Kekuasaan Allah Mutlak Tidak terkait Dengan apa-apa Bila buat sesuatu Allah sayang Itu sekadar pinjaman Perkataan sahaja Pinjaman bahasa sahaja Allah tidak terkait Tidak terikat Dengan sesuatu Tidak terpaksa Tidak Tak jadi gitu Jadi Natijahnya Keputusannya Maksud berubah Adalah tidak kekal Setiap yang tidak kekal Adalah makhluk Maka setiap yang berubah Adalah makhluk Maka setiap yang berubah Juga bukan Tuhan Kerana ia sifat Kekurangan Kita tengok Hubung kait Bakok Kekal Dengan Qidam Hubung kait Qidam yang kita mengajar sebelum ni Sifat yang kedua Dengan Bakok Kekal Tidak ada permulaan Dan Tidak ada kesudahan Tidak ada permulaan Maksudnya Qidam Tidak ada kesudahan Maknanya Bakok Tidak ada permulaan Tidak ada kesudahan Mana hubung kait Dua sifat Hubung kaitnya adalah Kita tengok makhluk Allah cipta kita Allah cipta makhluk Allah cipta kita Maka Allah Binasakan kita Bila Bila Allah cipta kita Maka yang Membinasakan Adalah yang menciptalah Sebab dia Berkuasa untuk Mencipta Maka dia juga Berkuasa untuk Membinasakan Itu Kaedah dia Sebab Allah yang mencipta Maka Allah je lah yang layak Untuk Membinasakan Orang lain tak boleh Jadi Kita faham eh Apabila Kita dicipta Automatik Kita binasa Bila kita Tidak kidam Tidak kidam ni Maksud daripada tak ada Kidam tu daripada tak ada Kepada ada kan Kidam tu Kita ni maksud Daripada tak ada Kepada ada Maksudnya Bila kita Tidak kidam Maksudnya Kita daripada tak ada Kepada ada Kita ni Tidak kidam lah Automatik Kita ni Binasa Automatik Dia jadi gitu Walaupun dua tu Perkara yang berbeza Apabila kita Daripada tak ada Kepada ada Tak kidam Daripada tak ada Kepada ada Barulah maknanya Kita baru Tak ada Kepada ada tu kan baru Automatik kita Binasa Dia automatik Walaupun binasa ni Perkara lain Tak ada Kepada ada Baru Lain Dua cerita yang berbeza Tak ada Kepada ada Itu cerita Itu cerita Awal Tidak kekal Binasa Itu cerita akhir Dua cerita berbeza Tapi sebenarnya Dia ada hubung kait Apabila Dia Tidak ada Bila dia Daripada tak ada Kepada ada Maksudnya dia baru Dia tidak kidam Automatik Dia binasa Automatik Dia automatik Dia tak boleh Sebaliknya Bila dia tu binasa Automatik Dia ada permulaan Automatik Dia tu Baru Apabila binasa Contoh ni kan Kita ambil Ni Terbalik Boom Binasa Rosak Binasa Hilang Kita bakar Terbakar Binasa lah Automatik Dia baru Automatik Tak payah Fikir pun Automatik Bila Asalnya tak ada Masuk kilang Buat 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 Jadi mouse Eh mouse pula Jadi remote Jadi remote Bila Jadi remote Maknanya Daripada tak ada Kepada ada lah Masuk kilang Masuk jadi remote Maknanya dia baru lah Tak ada Kepada ada Ni baru Automatik dia binasa Automatik Tak payah terai pun Automatik Bila binasa Automatik Dia Dia baru Bila dia baru Daripada tak ada Kepada ada Automatik dia binasa Hubung kait Macam tu juga Macam tu juga Kalau dia tu Tidak ada permulaan Tidak Dia tidak ada permulaan Automatik dia kekal Sama Dia macam sipir Jika dia tu kekal Automatik Automatik Jika dia kekal Automatik dia tidak ada permulaan Dia tu bukan baru Dia tidak baru Kedam Automatik Kita nak cari hubung kait Hubung kait Hubung kaitnya adalah Apabila Ianya dicita Daripada tak ada Kepada ada Baru Maka yang merosakkannya Yang boleh mentiadakan dia Adalah Yang menciptakan Gitu Itu kaedah Memang gitu Jadi Kita dapat faham Kita dapat faham Makhluk dicipta Maka automatik Makhluk ni bersifat binasa Automatik Dan yang membinasakan Adalah yang menciptakan Automatik Ya Jadi Sekarang ni Kita dah terbukti Allah tu tidak ada permulaan kan Dah bincang sebelum ni Allah itu Kedam Tidak ada permulaan Allah tu bukan baru Tidak baru Bukan baru Tidak ada Permulaan Buktinya Kalau Allah ada permulaan Maknanya Adalah yang jadikan Allah Yang kita bincang sebelum ni lah Panjang lebar Berkaitan kedam Bila Allah ini Bukan kedam Maknanya Allah ni baru Sebab kedam lawannya baru Bila Allah ni baru Maknanya Mestilah ada yang menciptakan Allah Bila ada yang menciptakan Allah Allah tu bukan Tuhan lah Yang menciptakan Allah tu lah Tuhan yang sebenar Yang kita bincang sebelum ni Jadi setelah kita bincang panjang lebar Maka kita dapat keputusan Bahawasanya Allah ni kedam Iaitu tidak ada permulaan Allah ni bukan baru Tidak diciptalah Bukan baru Tidak ada permulaan Kita sebelum ni Kita tak ada Sekarang kita ada Allah sebelum tu tak ada Sebelum tu ada Ada Dia panggil ada Adanya Allah Wujudnya Allah Tidak ada permulaan Ya Secara otomatik Secara otomatik Secara otomatik Allah itu Bakok Kekal Sebab apa Kaedahnya Apabila ianya dicipta Daripada tak ada kepada ada Ianya dicipta Maka dia otomatik Binasa Yang mana Yang cita dia tu Yang membinasakan dia Tengah-engah Kaedah gitu dah Jadi apabila Allah Tidak dicipta Ataupun tidak baharu Ataupun qidam Tidak ada permulaan Otomatik kekal Sebab siapa yang Nak musnahkan Allah Siapa nak musnahkan Sebab Allah itu Tidak ada permulaan Dengan maksud Tidak dicipta Tidak ada permulaan Jadi bila macam tu Tak ada siapa lah Yang boleh musnahkan dia Sebab tu dia Kekal Boleh tak Kerana tu Boleh tak kita kata gini Apa bukti Apa dalil Dalil Bukti dalil Allah itu Kekal Dalilnya adalah Allah itu Tidak ada permulaan Boleh tak Boleh Kita fikir dalil macam-macam Sebenarnya Dalil dia Ada dalil mudah Mudah je dalil Apa dia Apa bukti Allah itu kekal Apa dalil Dalil Alasan Allah itu kekal Alasan Allah kekal adalah Allah tidak ada permulaan Kat mana Koneksion dia Koneksion dia Yang saya jelaskan tadi Itulah Koneksion dia Boleh tak kita kata gini Apa Dalil Allah itu Tidak ada permulaan Kedam Allah itu Tidak ada permulaan Tidak baru lah Bukan baru lah Bukan baru Tidak ada Permulaan Ataupun Kedam Apa bukti Apa dalil Dalilnya Allah itu kekal Allah kekal Dikatakan kata Allah kekal Itu Kekal Kita bukan nak cerita Kekal Kita nak cerita Apa bukti Allah Tidak ada permulaan Allah itu Kedam Apa buktinya Mana dalil Mana dalil Allah tidak ada permulaan Mana dalil Dalilnya Allah itu bakok Kekal Kalau yang orang Dia tak nazar Dia tak Memerhati Dia tak dapat faham Itu dalil dia lah itu Cuma Janganlah kita guna dalil ni Kita guna dalil ni Kepada orang yang Tak mengaji Yang tak belajar Jangan Sebab dia akan Tak pelik Dia tak akan Dia tak akan dapat Koneksion tu Dia kena belajar dulu Kena faham dulu Barulah Yalah Apa dalil kita ni Apa dalil kita ni Kita tu masuk makhluk Tak kekal Binasa Apa dalil kita ni Binasa Dalil kita binasa Adalah Kita ada permulaan Ada permulaan Apa kena-mengena Dengan ni Aku tanya Apa dalil manusia ni Binasa Makhluk ni binasa Apa dalil ni Dalil ni Makhluk ni ada permulaan Nak connection tu Dia pergi Dia kena Nazar Dia kena fikir Bukan fikir lah Tak fikir sangat Dia kena belajar Apa dalil Apa dalil Makhluk ni Tak kekal Dalilnya Dia Ada permulaan Apa dalil Makhluk ni Ada permulaan Kita ni ada permulaan tak Kita ni baru tak Ada permulaan tu Baru samalah Saya guna perkataan Ada permulaan Boleh juga guna perkataan baru Benda sama je Boleh kata Tidak kidam Boleh juga Sama je Jadi Apa dalil Kita ni Ni manusia Apa dalil kita ni Baru Apa dalil kita ni Ada permulaan Boleh kita kata Dalil kita ada permulaan Tengok surat beranak kita Surat beranak tu kan ada Kita ada hari apa Pukul berapa Surat beranak Boleh juga pakai dalil tu Dan Dalilnya Apa dalil kita ni Ada permulaan Dalilnya 100 tahun lepas Kita tak ada Jadi Orang boleh Belaya buruk lagi Dia kata Ya ke Entah-entah 100 tahun lepas Kau dah ada Kau tak ingat Kau ingat-ingat Umur kau 7 tahun Baru ingat sikit-sikit Sedangkan kau dah ada Lama Tak ada lama Dah ada Sebelum tu Tak ada permulaan pun Kau ni sebenarnya Cuma kau tak ingat je Macam mana kau tahu Kau ada permulaan Surat beranak Surat beranak boleh tipu Mak 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 cakap Dulu kau tak ada Mak Mak yang lahirkan kau Baru kau ada Mak boleh tipu Kata orang loyik buruk Apa dalil Kita ni ada permulaan Aku tak ada 100 tahun lepas Aku tak ada Kau tak perasan kau ada Kau tak ingat Kalau ada Macam mana apa dalil Dalil Bahasanya kita ni Ada permulaan Dalil je Kalau orang loyik buruk lah Kita kata Dalil Kita ni ada permulaan Kita ni baru Adalah Kita ni tak kekal Kita ni binasa Tak percaya Aku nak Tembak kau Aku nak pancung kau Lepas tu kau mati Nak try Oh yakin Yakin nak Yakin Kau yakin lah Maknanya dia telah yakin Dia itu binasa Tak boleh Aku nak naik Atas gunung Nak lepar Biar hancur kau kat bawah Kalau kau kata Engkau ni Nak bukti Engkau aku buktikan Oh tak boleh Kenapa Memanglah kita binasa Bila kau binasa Itulah dia Dalil Bahasanya ada permulaan Itulah dalil je Binasa Adalah dalilnya ada permulaan Ada permulaan Dalilnya adalah binasa Tapi kena Faham Sungguh-sungguh Jadi tak perlu kita Kata Tengok tu Orang tu mati Semua mati Orang tu macam kita juga Maksudnya kita ni binasa Itu dalilnya Tengok depan mata kita Orang mati Boleh lah pakai dalil tu Dalil biasa Dalil straight Dalil straight Ini dalil Konar sikit Kena fikir baru nampak dalil Di manakah Jadi maknanya Qidam dan bakok Dia dua dalil ni Dia berdalil Sesama dia Apa dalil Allah itu Qidam Bakok Apa dalil Allah itu Bakok Qidam Kalau pernah terima Tiada Pasti boleh Terima binasa Cantik Itu ayat-ayat Ayat kitab tu Ya Ya Itulah Apa ni Itulah hukum akal Itulah akal kita Kalau pernah terima Tiada Pasti boleh Terima binasa Itulah Hukum akal kita Akal Habis Dah faham Mari kita masuk Yang Ada permulaan Tapi tak binasa Lepas dah faham tadi Dia ada permulaan Dia baru Daripada tak ada Kepada ada Tapi dia tak binasa Dia kekal Kata tak boleh tadi Apa bila Daripada tak ada Kepada ada Daripada tak ada Kepada ada Makna baru Maka otomatik Dia tu Binasa Kan Bila dia tu Binasa Automatik Dia ada permulaan Bila dia ada permulaan Automatik Dia tu binasa Tak kekal Ada juga Yang Ada permulaan Tapi kekal Baru nak masuk Dah faham yang tu Baru masuk Ada pun Ada pun Yang lain Jumpa tak kat mana Muka surat 16 Jawi Bawah sekali Muka surat 25 Rumi Allah Sekejap Ada pun Yang lain Daripada Tuhan Ada juga Yang tiada Binasa Selama-lamanya Oh ada juga Tapi ada Yang lain sikit Mari saya baca Tetapi Bukan Bukan dinamakan Kekal Hakiki Bukan Bukan kekal Sebenar Bahkan Kekal Aridi Kekal yang Mendatang Jua Seperti Syurga Neraka Luh Arash Kolam Kursi Dan Ruh Maka Perkara yang tersebut Ini Dikatakan Kekal Kerana Mendatang Takkala Bertaluk Kudrah Iradah Allah Ta'ala Pada Mengekalkannya Kudrah Kekuasaan Iradah Kehendak Kehendak Allah Ta'ala Untuk Kekalkan Jadi Jadi Kita dapat Faham dia kata Walaupun begitu Faham Sungguh-sungguh Dia kata Maksud Maksud Allah Allah itu Kekal Automatik Allah itu Tidak ada Permulaan Allah itu Tidak ada Permulaan Qidam Automatik Allah itu Bakak Kekal Tidak ada Permulaan Tadi itu Tidak ada Permulaan Ataupun Kekal tadi itu Kekal sungguh Kekal hakiki Kekal sungguh Sedangkan Sedangkan Dia ada Satu lagi Kekal Aridi Allah bukan Kekal Aridi Allah itu Kekal Hakikatnya Kekal Jadi Kita ni Kita ambil Contoh Syurga Syurga ni Daripada Tak ada Kepada Ada Syurga Bukan Qadim Syurga Daripada Tak ada Maka Allah Ciptakan Maka jadi Ada Dan Syurga Takkan Musnah Sampai Bila-bila Syurga ni Kekal Walaupun Syurga Kekal Tapi Syurga ni Jenih Jenih Syurga ni Menerima Binasa Boleh je Nak binasa Itu Beza Kekal Syurga Dengan Kekal Allah Kekal kita Kita yang Yang masuk Syurga kan Ada orang Masuk Syurga Dia kekallah Ada orang Masuk Neraka Kekal juga Ada neraka Jadi Makhluk Ataupun Manusia ni Kekal Allah juga Kekal Apa Bezanya Bezanya Allah Kekal Hakiki Kita Kekal Aridi Kekal Mendatang Kekal Yang Dikekalkan Beza ni Macam mana Bezanya Allah tu Kekal Mustahil Binasa Kita ni Kekal Tak Mustahil Binasa Boleh je Binasa Kita ni Cuma Allah Kekalkan Maka kita Kekal lah Allah Allah nak Iradah Allah nak Dan Allah Berkuasa Untuk Kekalkan Kita Maka kita Kekal Tapi Kekal kita ni Kekal yang Jenih Boleh Binasa Cuma kita Tak Binasa Kita Tak Binasa Tapi Jenih Kita Jenih Boleh Binasa Soalannya Kenapa Kita ni Kekal Kita Tak Binasa Kenapa Kita Allah Tak Binasa Kita Allah Kekalkan Kita Kita Kekal Walaupun Kita Kekal Kekal kita ni Istilahnya Menerima Binasa Boleh Kalau nak Binasa Cuma Tak Binasa Nanti Dekat Pandan Masya Nantilah Dekat Akhirat Nanti Sekarang Binasa Jat lagi Mati Apa Semua Maksud Maksud Kekal Kita Makhluk Kekal Kita Kekal 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 Kita Kekal Yang boleh Je Nak Binasa Bukti Kita Boleh Nak Binasa Kita Akan Binasa Mati Maka Terbuktilah Kita ni Jenih Binasa Jenih Boleh Binasa Tapi Kita Binasa Tak Kalau kita Binasa pun Kita ada Balik Lepas Bada Itu Ataupun Ruh Kita Tak Binasa Ruh Antaranya Ruh Tak Binasa Tapi Ruh Kalau Nak Binasa Boleh Tapi Kenapa Ruh Tak Binasa Dah Allah Tak Nak Binasa Kan Ya Kolam Kolam Kekal Arash Luh Semua Itu Kekal Tapi Dia Boleh Je Binasa Habis Itu Macam mana Dia Boleh Kekal Dah Allah Kekal Kan Dia Jadi Kita Panggil Kita Selain Pada Allah Dia Panggil Yang Mana Kekal Yang Ada 10 Perkara Kekal Dia Panggil Kekal Aridi Kekal Yang Dikekalkan Oleh Allah Kekal Yang Berta'aluk Kekal Yang Bila Ada Kena Mengena Dengan Kekuasaan Dan Kehendak Allah Maka Kekal Apabila Kena Mengena Dengan Allah Yang Nak Dan Yang Berkuasa Mengekalkan Automatik Kita Kekal Maka Kekal Kita Dia Panggil Aridi Kekal Aridi Kekal Yang Menerima Binasa Sedangkan Allah Bukan Kekal Aridi Kekal Yang Tidak Menerima Binasa Sebab Itu Dia Panggil Mustahil Binasa Jadi Kekalnya Kita Bukan Kekal Sifat Kesempurnaan Bukan Sifat Kesempurnaan Antara Sifat Kesempurnaan Adalah Kekal Itu Hanya Pada Allah Pada Kita Kekal Juga Tapi Kekal Yang Bukan Kekal Yang Sifat Kekal Yang Bersifat Kesempurnaan Bukan Cuma Kekal Yang Telah Dikekalkan Oleh Yang Maha Sempurna Kekal Aridi Ada Setengah Kitab Dia Tulis Kekal Muqayyad Kekal Mendatang Kekal Mendatang Kekal Dikekalkan Kekal Aridi Kekal Muqayyad Muqayyad Ni Kait Bahasa Melayu Kait Bahasa Melayu Kait Bahasa Arab Kait 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 Jadi Melayu Biasalah Pelat Dengan Melayu Ni Kan Bahasa Melayu Dia Jadi Kekal Yang Yang Dikaitkan Atau Kekal Muqayyad Atau Kalau nak Melayu Kan Kekal Muqayyad Kekal Berkaitan Yang Berkait Kekal Yang Berkait Kait Kait Jadi Kait Melayu Bunya Bahasa Ada Terima Bila 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 Sebut Sebab Kita Dah Bahas Sebelum Ni Allah Dia Tidak Sebab 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 Tak Ada Kerana Tidak Dikeranakan Dengan Satu Kerana Habis tu Sebab Sebab tu Pinjaman Aje Jadi Panjang Lebih baik Jangan Pakai Sebab Tapi Nak Pakai Pun Tak Salah Bila Sebab Seolah Allah Buat Sesuatu Dengan Bersebab Sedangkan Allah Buat Sesuatu Bukan Dengan Bersebab Sebab tu Dalam kitab Kita kata Bertaluk Kudrah Dan Eradah Yang Ada Kena Mengena Dengan Kehendak Dan Kekuasaan Yang Mana Kehendak Allah Mutlak Kekuasaan Pun Mutlak Kehendak Mutlak Kehendak Yang Tidak Bersebab Kalau Orang Suka Hati Tapi Allah Tak Kata Suka Hati Sebab Allah Mana Hati Suka Hati Jadi Allah Nak Kehendak Allah Tak Terkait Dengan Sesuatu Tidak Bersebab Tidak Berkerana Jadi Kalau Kita kata Sebab Memang Boleh Guna Tapi Dia Panjang Jadi Kalau Sebut Ada Makhluk Yang Kekal Tapi Kekal Aridi Iaitu Kekal Yang Dikekalkan Oleh Allah Cukup Sekadar Itu Cuma Tak Salah Sebab Sebab Kerana Kena Sentiasa Kita Fikir Baru Kita Dapat Sebab Kita Selalu Kata Allah Sebab Sebab Allah Sayang Sebab Allah Sayang Ada Kita Sebab Bahasa Pinjaman Kita Tak Apalah Cuma Kalau Tak Mengaji Dia Faham Sebab Dengan Maksud Sebab Kita Dah Buat Baik Mesti Allah Allah Kena Allah Kena Bagi Syurga Mana Boleh Mana Boleh Allah Tak Bagi Sebab Kita Dah Buat Ibadah Allah Suruh Ibadah Kita Buat Sebab Kita Buat Sebab Sebab Kita Buat Ibadah Allah Mestilah Macam Allah Kena Paksa Pula Kita Allah Mestilah Kena Masuk Kita Syurga Macam Soalan Macam Macam Allah Kena Paksa Macam Kerja Kerja Dah Kerja Bayar 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 Seseorang Yang Bekerja Apabila Dia Telah Melakukan Tugas Dia Dia Maka Banjikan Dia Kena Paksa Bayar Paksa Kena Paksa Bayar Maka Walaupun Majikan Itu Orang Besar Orang Hebat Tapi Jadi Orang Yang Berkuasa Majikan Yang Berkuasa Tapi Kuasa Dia Tak Mutlap Sebab Bila Kita Buat Apa Yang Dia Suruh Dia Kena Paksa Bayar Bayar Kita Allah Tidak Sebab Ibadah Pun Allah Boleh Masukkan Dalam Neraka Maksiat Pun Allah Boleh Masukkan Dan Syurga Sebab Tak Sebab Mutlap Nak Mutlap Nak Takut Pada Siapa Tanpa Terikat Jadi Perkataan Sebab Sekadar Pinjaman Jadi Elok Jangan Pakai Kalau Nak Pakai Tak Salah Jadi Dalam Quran Ayat-ayat Quran Apabila Menceritakan Membahaskan Tentang Bakok Bakok Allah Ini Bakok Kan Bila Bila Cerita Tentang Sebab Kita Sekarang Tahu Makhluk Pun Kekal Iaitu Sepuluh Makhluk Yang Allah Kekalkan Tadi Itu Ada Sepuluh Kita Tahu Allah Kekal Kita Pun Kekal Yang Mana Allah Kekalkan Yang Mana Kekal Allah Dengan Kekal Kita Kan Sebut Perbezaan Dalam Quran Pun Berbeza Jika Kita Tengok Ayat Ayat Yang Menceritakan Tentang Allah Itu Kekal Maka Ayat Yang Digunakan Adalah Bako Setiap Sesuatu Akan Binasa Fana 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 Okey Yang Kekal Yang Kekal Hanya Allah Jadi Dalam Quran Kalau Kita Cari Kalau Kita Kaji Yang Menceritakan Tentang Allah Itu Kekal Maka Ayatnya Adalah Bako Yang Kita Belajar Adalah Bako Makhluk Juga Kekal Apa Dia Mereka Yang Beramal Soleh Apa Semua Dimasukkan Dalam Apa Jannah Jannah Tuh Adinin Syurga Adin Sungai Yang Mengalik Di Bawahnya Kekal Mereka Selama Lamanya Tak Bukan Bako Bukan Bako Jadi Berbeza Bako Adalah Kekal Adalah Kekal Juga Tapi Dikunakan Untuk Makhluk Yang Allah Kekalkan Sama Juga Maknanya Makhluk Yang Allah Kekalkan Itulah Maksud Bako Zati Dengan Bako Aridi Bako Zati Itu Original Real Bako Kekal Sebenar Benar Kekal Yang Hakikatnya Kekal Bako Zati Dengan Bako Aridi Yang Dikekalkan Bezanya Macam-macam Antaranya Beza Dalam ayat Quran Pun Beza Guna Perkataan Yang Berbeza Dan Kekal Kita Kekal Menerima Binasa Kekal Kita Kekal Dikekal Sedangkan Kekal Allah Betul-betul Kekal Sungguh Kekal Yang Sungguh Sungguh Kekal Peringatan Segala Jisim Semuanya Binasa Segala Jisim Semuanya Binasa Bila Sebut Segala Jisim Bila Sebut Segala Jisim Makhluk Jisim Gabungan Daripada Jirim Jisim Kita Malah Malaikat Yang Tak Nampak Jisim Juga Malaikat Yang Tak Nampak Jisim Dia Dia Panggil Jisim Lapif Jisim Juga Angin Yang Tak Nampak Jisim Juga Sebelum Kita Masuk Ada Soalan Sekarang Tertulis Dekat Dekat Juga Boleh Boleh Juga Nak Faham Wal Awal Wal Akhir Adalah Sebelum Semua Ada Allah Dah Ada Allah Apabila Apabila Semua Dah Tak Ada Apabila Apabila Semua Dah Tak Ada Allah Kekal Ada Juga Boleh Faham Gitu Cuma Dia Boleh Lagi Goyang Maksudnya Sebelum Semua Yang Ada Allah Dah Ada Sebab Awal Maksudnya Allah Ada Ini Pun Terjadi Sendiri Dia Boleh Jadi Faham Gitu So Lepas Semua Dah Tak Ada Allah Masih Lagi Ada Boleh Juga Jadi Faham Allah Ada Lepas Allah Tak Ada Juga Tapi Allah Last Kali Yang Mati Boleh Faham Gitu Cuma Janganlah Faham Gitu Jadi Kalau Kata Nak Faham Allah Yang Paling Awal Sebelum Lain Ada Allah Masih Lagi Ada Akhir Yang Terakhir Boleh Faham Cuma Boleh Lagi Orang Laya Bubuk Cuma Yang Tepatnya Apa Hual Awal Maksudnya Tidak Awal Tidak Ada Permulaan Hual Akhir Maksudnya Bukan Akhir Maksudnya Tidak Binasa Jadi Hual Awal Maksudnya Qidam Hual Akhir Maksudnya Bakak Hual Awal Dia yang Awal Maksudnya Dia tak Ada Awal Hual Macam Ayat Quran Lain Tapi Faham Lain Hual Awal Dia Awal Bukan Dia Tak Ada Awal Hual Akhir Dia Last Bukan Dia Tidak Ada Akhir Seolah Macam Ayat Quran Macam Lain Tapi Maksud Dia Terbalik Maksud Dia Terbalik So Upama Kitalah Jadi Hual Awal Wal Akhir Adalah Allah Itu Kedam Bahaya Bahaya Cuma Kalau kita Takadar Nak Cakap Boleh Cuma Takut Salah Faham Allah Yang Awal Allah Paling Awal Yelah Allah Paling Awal Sebelum Tidak Ada Allah Jadikan Semua Allah Paling Awal Ya Kenapa Bagaimana Allah Paling Awal Dia Jadi Sendiri Dia Takut Faham Itu Allah Yang Terakhir Semua Dah mati Allah Tak Mati Tapi Last Kali Allah Duduk Sorang Sorang Mati Boleh Faham Itu Juga Akhir Boleh Faham Awal Macam Tadi Juga Jadi Sendiri Boleh Faham Akhir Itu Last Kali Mati Juga Tapi Last Sebab Itu Wal Awal Wal Akhir Adalah Tidak Ada Awal Tidak Akhir Jadi Itulah Maksud Sambung Peringatan Segala Jisim Segala Makhluk Semuanya Binasa Melainkan Binasa Itu Maksud Adalah Semuanya Akan Melalui Fasa Kehilangan Kebinasaan Akan Binasa Dia akan Melalui Fasa Itu Takde Binasa Melainkan Ajbus Danabi Ajbus Danabi Ajbus Danab Ajbus Danab Ajbus Danab Apa Benda Ajbus Danab Tulang Kecil Seperti Biji Sawi Allah Duduknya Di Tungking Manusia Tungking Manusia Ini Apa Dia panggil Belikat Tulang belakang Tulang belakang Ujung Sekali Kat punggung Dia lembut Dia macam Lembut Ujung Itu Dia panggil Tungking Tungking Ujung Itu ada Halus Lebih halus Daripada Bijik Sawi Itulah Benih Anak Adam Ketika Bangkit Daripada Kubur Kelak Walaupun Mati Beribu Tahun Dah Kena Tanam Ulat Dah Makan Tulang Pun Hancur Sebab Beribu Tahun Dan Lepas Pada Itu Kiamat Bila Kiamat Semua Hancur Ada Tak Hancur Tulang Tungking Tetap Tak Hancur Juga Walaupun Tiupan Sangka Kala Yang Pertama Tak Hancur Dia kata Sini Itulah Benih Anak Adam Ketika Bangkit Daripada Kubur Kelak Maksudnya Bila Ditiup Sangka Kala Tiupan Kedua Tiupan Sangka Kala Yang Kedua Setelah Lama Tiupan Sangka Pertama Yang Kedua Maka Yang mati Yang binasa Tadi Kiamat Tadi Dia Akan Di Hidupkan Balik Kalau Manusia Hidupkan Balik Cara Manusia Hidup Balik Tulang Tungking Yang Tadi Tidak Hancur Maka Allah Turunkan Umpama Hujan Macam Hujan Turunkan Kena Tulang Tungking Tadi Yang Tak Hancur Tadi Tak Hancur Tiupan Sangka Kala Pertama Tak Hancur Tadi Kena Dia Dia Tumbuh Macam Tumbuh Pokok Jadi Orang Balik Daripada Benih Macam Mana Dia mati Masa Dia menghumbuskan Napas Terakhir Macam Itulah Dia akan Dinaik Kalau Kecil Kecil Kalau Besar Dan Allah Kembalikan Segala Galanya Dekat Dia Allah Kembalikan Habis Semua Allah Kembalikan Bercakap Dia Allah Kembalikan Cara Dia Bergerak Malah Allah Kembalikan Cara Dia Berjalan Jalan Cara Dia jalan Dia jenis Jalan Maka Dekat Pada Masa Nanti Dia jalan Itu Juga Kembalikan Segala Cara Bercakap Laju Apa Cakap Laju Laju Siapa Apa Cerita Kita Dah Jadi Macam mana Habislah Dah Kiamat Terlancar Terlancar Siapa Cakap Macam tu Itu Macam Maksud Mamat Kawan aku Cakap Maksud Aku Tengok Mamat Aku Dagak Cara Bercakap Allah Kembalikan Kalau Cakap Selur Selur Tulah Nak Banyak Dia pun Kita kat Mana Apa Ini Baju Mana Jadi Cikgu Juga Allah Kembalikan Segala Kezim Soalan tu Saya jawab Nanti Baca Jisim Maka Dia tak Musnah Jisim Sekalian Nabi Nabi Maksudnya Badan Nabi Badan Nabi Tak Tak Dimakan Tanah Maksudnya Tak Musnah Juga Malah Memang Terpelihara Jisim Orang Mati Perang Fisabilillah Berperang Di jalan Allah Betul Syahid Sama Juga Tak Musnah Maka Ketiga-tiga Ini Kekal Juga Tetapi Kekal Aridi Allah Yang Kekalkan Jadi Semua Ada Sepuluh Yang Pertama Arash Kursi Lauhil Mahfuz Qalam Ruh Jasad Nabi Dan Rasul Jasad Para syuhadah Ajbud Zanab Tulang Tungking Syurga Bila sebut syurga Termasuk isinya lah Syurga dan dalam syurga Isi syurga Syurga Neraka Dan isi neraka Sepuluh Sepuluh Kulluman Alaiha Fan Setiap Perkara Setiap yang hidup Setiap yang diceritakan Akan binasa Walaupun guna Perkataan Kul Kul Walaupun guna Perkataan Kul Semua Bahasa Arabnya Tapi maksud Kul Bukan semua Sebahagian besar Biasa kata Apa Kulla Muhdata Bida'ah Wakulla Bida'atin Dhalalah Wakulla Dhalalatin Finar Setiap benda baru Itu bida'ah Setiap bida'ah Adalah Dhalalah Sesat Setiap yang sesat Nalam neraka Setiap yang 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 baru Adalah Bida'ah Setiap yang baru Nabi tak buat Sebab Bila Nabi tak buat Dianya baru Setiap Nabi kata Kul Setiap Maka Nabi tak buat Kau buat Kau buat bida'ah Setiap bida'ah adalah Dhalalah Tak ada bida'ah Sanah Dhalalah Dan setiap Dhalalah Setiap kesesatan Neraka Kau masuk neraka Dia salah faham Kul Ya maksud semua Tapi maksud Kul juga Sebahagian besar Buktinya Kulluman Alayha Setiap Kul Setiap Sesuatu Akan binasa Tapi kecuali 10 Kalau kecuali 10 Bukan semualah Bukanlah Kata kul Kul tu ada banyak Makna Ada makna semua Ada makna sebagian besar Jadi jangan suka-suka Terjemah Yang demikian Yang demikian Nyatalah Perkara Yang demikian Nyatalah perkara Yang diiktibarkan Permulaan Dan Kesudahan Ada permulaan Dan ada kesudahan Itu terbagi kepada Tiga bahagian A Tiada permulaan Dan tiada kesudahan Iaitu zat dan sifat Allah Allah Tidak ada permulaan Tidak ada kesudahan Ada permulaan Makna dijadikan Ada permulaan Barulah Tetapi tiada kesudahan Kekal Iaitu syurga Neraka Dan 10 perkara Yang tersebut tadi Ada permulaan Tapi tak ada kesudahan Kekal selama-lamanya Siapa? Kita Kita kekal Bukan kita je 10 Yang C Ada permulaan Dan ada kesudahan Iaitu segala makhluk Yang lain Daripada 10 Yang di atas itu Yang tersebut di atas Kambing Ada permulaan Ada kesudahan Batu Ada permulaan Ada kesudahan Gitu lah Selain daripada 10 ni Ada permulaan Dan ada kesudahan Maksud ada kesudahan tu Dia akan binasa Hilang Hilang gitu je Mula ada Lepas tu Tak ada Allah Ada Tidak ada permulaan Dan tidak Dan kekal Tidak binasa 10 perkara Apa dia 10 Aras Kursi Luh Mahfuz Kalam Ruh Jasad Nabi Rasul Jasad Para syuhadak Ajbud Danab Syurga Dan isinya Neraka Dan isinya 10 ni Kekal 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 Yang mana Kekal Tapi dia ada permulaan Kita baru cerita Pasal Bakok Kita belum cerita Dalil lagi Dalil ada muka surat berapa Dalil Bakok Dalil Bakok Muka surat 59 Rumi 59 Tempal ni lagi Nak masuk Dalil Bakok Ini baru cerita Bakok je Tak cerita Dalil lagi Oh dah lama dah Kerana tu Kita kena Kita kena Sentiasa Apa Guna Akal kita Kita sentiasa Kena berpikir-pikir Kerana Berkaitan Ketuhanan Dan kalau boleh Belajarlah Tauhid ni Sampai mati Kalau pekah Dah tahu Uduk Dah pandai Dah belajar Uduk Mantap dah Apalagi tak Belajar Amal je Dah belajar Semayang Dah Bila ada Kuliah semayang Tak payah dengar Sebab dah Mantap dah Bab semayang Jika mantap lah Kalau Bab Tauhid Belajarlah Sampai mati Belajarlah Sampai mati Bab lain Dah pandai Tak payah belajar Nak belajar pun Boleh Cuma Kenapa Mari kita tengok Satu ayat Quran Setungguhnya Negara kejahannam tu Negara kejahannam Kebanyakannya Daripada Jin dan manusia Dalam Negara kejahannam Jin dan manusia Ramai Kenapa Jadi gitu Lahum Kulub Mereka Mempunyai hati La Yafqahu Nabihah Tak guna Untuk memahami Ayat-ayat Allah Tak guna Untuk kenal Allah Dia ada Kulub Dia ada hati Dia ada Jantung hati Boleh kita kata Dia ada akal Boleh juga kita kata Allah bagi akal Tapi La Yafqahu Nabihah Tak guna akal Tak guna hati Dia untuk memahami Ayat-ayat Allah Untuk memahami Tentang ketuhanan Tempat dia mana Neraka Jahannam Jin dan manusia Walahum A'yunun Ada mata Ada mata Boleh tengok ada mata Allah bagi mata La Yubusiru Nabihah Tidak Dihunakan Untuk melihat Kekuasaan Allah Untuk melihat Kewujudan Allah Kekuasaan Allah Walahum Azanun Ada kelinga La Yasma'un Nabihah Tak dengar Tentang ketuhanan Duk dengar K-pop Hindustan TV Lagu Itu je dengar Tapi tak dengar Penerangan Penjelasan Tentang ketuhanan Itulah yang banyak dekat Walakad Zara'na li jahannam Dekat dengar Ketuhanan Macam mana mereka ni Ula'ika kal'an'am Kalau macam ni lah Perangai Mereka upama Binatang ternakan Yang hari-hari Keluar hari kerja Balik tidur Keluar hari kerja Balik Keluar hari kerja Itu je hari-hari kerja dia Cukup Cukup tahun Pergi bercuti Cukup tahun Balik kampung Lepas tu Tiap-tiap pagi Keluar Balik petang Rehat Dengan ahli keluarga Pagi keluar Masa mengaji Tak ada Orang sibuk Di surah masjid Dia sibuk Duduk dengan Anak bini kat rumah Sebab Siang tadi dah kerja Siang tadi dah kerja Kenapa Orang ni Orang kan tu orang Tapi Tapi orang kata Ula'ika kal'an'am Macam binatang ternak Macam Lembu kambing Senang cerita Macam lembu Kena sebut Biar ada Kol-kolah sikit Lembu Macam lembu Itu je kerja Kena balik kerja Kain makan Ula'ika kal'an'am Tapi yang tak sedap Sambung ayat Balhum adal Kalau lawan Lagi teruk Daripada binatang ternakan Binatang ternakan Boleh juga Buat korban Ada nilai Sekilo Empat puluh ringgit Baru ni kerbau Beli sekilo Empat puluh ringgit Huf Saja nak terai daging Sekilo empat puluh ringgit Kuantan penyarga Kerbau Walaupun macam Kerbau Tapi ada nilai juga Nak bergigil lah Nak bayar Kalau Kalau daging orang yang Pergi kerja Balik Kerja balik Tak Bincang tentang agama Tak dengar tentang agama Buka YouTube Bukan cerita Cari gosip Cari gitu Buka Facebook Dia cari benda lain Dia bukan macam Anak amni Lebih teruk lagi Sebab daging dia Nak 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 jual Sepuluh ringgit Sekilo Korang tak nak beli Daging Daging Kebau pun boleh Ada hargalah Ular Ujung sekali Ular Ika humul Rofilun Mereka inilah Orang-orang yang Rofilun Apa Rofilun Orang utara Kata Dia ambil daripada Eh Quran Dia ambil daripada Bahasa Arab Rofilun Roplah Roplah Jingga Itu tambah Roplah Roplah Orang utara Cakap Rofil Rofil Rofilun Mereka Orang-orang yang Lalaik Yang lara Rofilun Mereka orang-orang yang Roplah Jadi ada Mata Ada hati Menyelami Ada mata Memerhati Ada telinga Dengan Ada akal Berfikir Guna untuk Mengenal Allah Dan berharap Berharap Allah bagi Kepahaman Lagi lama Nak faham Allah baru nak masuk Saya nak Allah Alam lah Tak apalah Bagi masuk Seminat pun tak apa Mudah-mudahan Allah bagi kepahaman Lagi lama Nak faham Lagi mudah Nak terangkan Pada orang Lagi lama Nak faham Lagi mudah Nak terangkan Kek orang Lama Daripada muda Duduk fikir Tak boleh Tapi tak apa-apa Nak mengaji Sangat Dengar-dengar Tapi duduk Sentiasa ada Dalam kepala Tentang ketuhanan Tiba-tiba dapat Faham Lagi Lagi lama Dia nak faham Lagi mudah Nak terangkan Ada orang kata Bila kita Saya terang-terang Nak kata Ustaz mudah Faham Ustaz terang Agak mudah Nak faham Kadang-kadang payah Kalau cari Pak-pak lain Kalau orang Ustaz Mudah faham Itulah petanda Berapa lama Saya nak faham Tak faham-faham Bukan tanda bagus Itu tanda tak bagus Sebab tak cekedik Lama sangat Nak faham Sebab tu boleh terangkan Mudah untuk orang faham Sebab kita sendiri Terlalu lama Nak faham Tak faham-faham Tak reti-reti Jadi kalau Senang faham Mudah nak Susah nak terangkan orang Senang faham Belajar sekali teruh faham Susah nak terangkan orang Kalau cari Usaha-usaha Usaha-usaha Usaha Berapa-berapa guru Tak faham-faham Akhir sekali faham Mudah nak terangkan orang Habis Ada satu soalan tadi Soalannya Sebelum kita ni Mana tadi Ustaz dalam ilmu tasawuf Perkataan syekh Atau orang tua ni Merujuk kepada 20 tahun ni Dan bermula 40 tahun Setelah Sudah dipanggil mayat Agar beringat Hidupan Dia cuba nanti Itu tasawuf 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 ya Tasawuf 20 syekh Tapi kalau Selain pada tasawuf Eka 40 Syekh ni 40 Tapi kalau dalam tasawuf Dia awal sikit 40 tu Dia panggil Mayat Kalau 20 Dia panggil syekh Yelah betul Agar beringat Ya betul Betul Kalau berantikot Jasad para nabi Akan binasa Boleh jatuh Murtad ke Boleh Ada lekitab kifat Tuhmuh tadi Dia kata Ayat macam ni Semua orang Pembohong Ayat ni Kifat Tuhmuh tadi Awal-awal Semua orang Pembohong Semua orang Pembohong Bukan Bukan semua orang Semua lelaki Pembohong Semua lelaki Pembohong Kita kata kat dia Termasuk Semua lelaki Tak ada kecuali Tak ada kecuali Habis nabi Lelaki Maka jika Dia kata macam tu Jatuh iman je Sebab kita kata Nabi Mohong Eh tak Aku tak cakap Nabi Mohong Aku cakap Semua lelaki Habis nabi lelaki Nah macam tu juga Dengan ni Dia kata Dia bukan kata gitu Dia kata Semua 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 Manusia Akan binasa Semua manusia Akan binasa Semua Tak ada kecuali Tak ada kecuali Nabi Tak kira Semua Maka Jatuh iman Tapi ni dia cakap Direkt Nabi binasa Lagilah Kecuali Kecuali Ada khilaf Maka Tak jatuh murtad Kenapa saya kata gitu Saya tak jumpa lagi khilaf tu Jika ada khilaf Bahawasanya Nabi dan Rasul ni Memang binasa juga Jasadnya binasa Rohnya kekal Jasadnya binasa Maka tak jadilah Sekarang tak tahulah Ada khilaf ke tak Yang setakat jumlah Memang tak ada Mana ada khilaf Allah Kita mula tadi Sepuluh Empat puluh Sebab dia lambat tadi Habis kuliah maghrib Terus Dia lambatlah sikit Jadi eloklah sejam Tangguh dulu Alamak Tanda 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 Dekat Keempat Mukhalafah Keempat Mukhalafah All right Tanda 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 Tanda